Jadi hampir seperti uppercut Posisinya, pukulannya Dari sini ya Hampir seperti uppercut Jadi kita tahan Jep, tahan Nah, ini yang masuk Oke Ohoy Balik lagi bersama ZenWalk Yaitu di program ZenTips Kali ini ZenWalk akan berbagi 5 bentuk jep Dalam MMA Oke Sebelum teman-teman mempraktekan bentuk jep ini Teman-teman bisa pakai handwrap dulu ya Untuk keamanan, untuk safety Tutorial memakai handwrap teman-teman dapat lihat Di program ZenTips sebelumnya Mari kita mulai aja Oke Di sini gue tidak sendiri Gue ditemenin oleh partner saya Siap Oke Kali ini gue udah ditemenin oleh partner gue Langsung aja kita praktekin Yang pertama Up jep Oke Posisinya Ini style-nya Style Plate meweder Biasa pakai Gayanya Di sering pakai Teknik ini Di posisinya Tangan ini tutupin rusuk di sini Di sini Dan di sini Tutupin rahangnya Yang sebelah kiri Tutupin pakai Solder Oke Jadi tetap pertahanan Tetap rapi Rapat Oke Dan kita bisa mayanya Posisinya Dari bawah Oke Tung Bamp Bamp Oke Bamp Cepatnya Oke Dan yang kedua adalah Down jep Down jep Oke Oke Disini Kita buka dulu Oke Kita buka Baru kita turun ke bawah Oke Ke target Buka Turun ke bawah Putar tangan Nah Cepatnya Disini Posisinya Lihat Lihat Turun Oke Turun Drop Oke Down jep Oke Oke Dan berikutnya Fox Crow Langsung aja Sama Posisi Oke Jadi hampir Seperti uppercut Posisinya Pukulannya Pukulannya Dari sini Hampir Seperti uppercut Oke Hampir Mirip Setengah uppercut Oke Dan berikutnya Backfish Oke Di backfish ini Kalau boxing Yang modern Kayaknya Jarang dipakai ya Karena disini Sedikit boros tenaga Tapi di MMA Di Muay Thai Di boxing Zaman dulu Kepakai banget Gerakan ini Di boxingnya Backfish Oke Let's Oke Nih Pakai punggung Bagian punggung Sini ya Sedikit Sedikit Memang Agak boros tenaga Dibanding Jab-jab yang lain Tapi lumayan juga Kalau kena muka Sini ya Kayak kepret Nah Hampir seperti itulah Kalau bahasa Kita kepret Oke Dan berikutnya adalah Posting Jeff Sangat sering banget Dipakai di MMA Di posisinya Jep Tahan Nah Disini Gunanya ini Untuk Membidik sasaran Atau meraba sasaran Sasarannya disini kan Nah Langsung kita Terusin dengan stride Boom Oke Di posisinya Tup Nah Kita tahan Kita release Stride Jadi gunanya untuk mengukur Mengukur jarak Atau mengganggu Penglihatan lawan Oke Posingnya jadi Nah ini yang masuk Boom Cepatnya lagi Jep Tahan Posting Ini masuk Boom Oke Lagi Nah ini dia Boom Oke gimana teman-teman Mau langsung praktek Cobain Biar tahu Jadi bela diri itu harus praktek Kalau kesulitan menemukan partner Teman-teman bisa Nyari pohon Tiang Tapi dilapisin Kain ke Atau sendal Kalau di kampung Bisa pakai sendal Ditempel Disolasi dulu Sendalnya Itu bisa Nah Biar lebih real lagi Dan detail lagi Kita bisa aplikasikan langsung Ketika kita Sedang sparring Oke Sekarang langsung kita Aplikasikan ke Muka ya Bagian muka Jadi biar teman-teman tahu Kemana arah bentuk Jep itu Ditujukan Oke Langsung aja Oke Posisinya Mulai dari Up Jep Oke Posisinya Style gini Ini langsung naik ke atas Boom 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 Dari sini Boom Kalau tadi pakai pad Sekarang Langsung Sasarannya Ke chin Lebih bagus ke chin Karena ini sarap Boleh juga ke hidung Kalau mau kasih bocor hidung Atau ke mata Kalau mau rusak pandangan Bisa juga Ini posisinya Bisa ke hidung Bisa ke matanya Oke Dan berikutnya Down jam Sama posisinya Disini ya Oke Ini lebih enak Ke chin Karena turun Kalau kena Langsung Bam Oke Sama Cari momen Cari momen Bam 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 Boom Nah ini dia Mulai dari sini Star nya dari sini Oke Boom Oke Buka Buka Karena lawan gue Lebih tinggi Jadi Tidak terlalu kelihatan Ini bisa mungkin Lawannya yang sama Biasanya kan Kalau gue duduk Di MME Biasanya sampai begini Nah coba Jangan turun banget Buka Lebar kakinya Disini Turun sedikit Turun lagi Nah Ini posisi down jab Ketika lawannya Posisinya Turun ya Dan kita Posturnya tinggi Biasanya kepake banget Teknik down jab ini Oke Posisinya Buka Bam Jadi ini Dari sini Ini Nah temen Bahayanya Posisi rusuk kebuka Ini harus cepat Baliknya cepat Buka Turun Buka Turun Bam Bam Oke Ini posisi cepatnya Oke Buka Turun Buka Turun Buka Turun Posisinya Cepatnya Oke Dan berikutnya Cox Crow Jadi dari sini Posisinya Hampir seperti uppercut Oke Jadi dari sini Oke Bentuknya seperti ini Tangannya Bam 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 Dan kalau kena Biasanya Rasa banget nih Karena padat Bentuknya padat Oke Oke Sasarannya tetap ke Rahang Sasaran utama Oke Seperti uppercut ya Semi uppercut Oke Baliknya juga cepat Dan ini Kalau bisa full power Wah Bahaya banget Lagi ya Boom 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 Oke Berikutnya Back face Oke Relax Posisi Back face Jadi biasanya kita pakai Buat ganggu Ini ngeganggu banget sih Kayak nampar-nampar begitu Tapi pakai punggung tangan Bukan nampar pakai ini ya Tapi pakai Punggung Nampar-nampar pakai punggung Apa sih ya Pusk 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 Nyiksa banget sih Sangat mengganggu banget ya Mengganggu Sangat mengganggu banget Lumayan itu Sakit Oke lagi Kalau mau lebih ini bisa pakai hammer Nah ini Ini Modifikasinya Bisa Gini Bisa Atau Boom Oke Tapi jarang banget dipakai Tapi kalau back face ini sering Di Muay Thai apalagi Sering banget dipakai di Muay Thai Dan yang ini yang terakhir Posting Jep Ini sering banget dipakai di MMA dan Muay Thai Seperti ini Ini postingnya Jep Tahan Lepas Oke Jadi sebenarnya gunanya ya untuk Mengukur aja Oke Dimana sasaran tembak Disitu yang Yang dilepas adalah stride Jadi kita tahan Jep Tahan Nah ini yang masuk Oke Stride Nah Lepasnya di stride Oke Jadi gunanya Untuk mengukur Jarak tembak Lagi Kita main cepetnya ya Oke Bam Itu tadi adalah Lima bentuk jab Yang sering digunakan di MMA Ikutin terus Zen tip Zen walk Ahoi Ahoi Jangan lupa